Hal ini dimenarkan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak RSKIA Kota Bandung, Taatagore. Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada dan Sekdia Kota Bandung, Edi Siswadi, positif COVID-19 karena bergejala, kini keduanya sedang dalam perawatan. Edi Siswadi masuk RSKIA pada tanggal 12 Februari, sedangkan Dada Rosada dirawat mulai 17 Februari 2021. Hingga saat ini kondisi keduanya sudah mulai membaik. Diketahui Dada Rosada dan Edi Siswadi terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes PCR di Lapas Sukamiskin, Bandung. Keduanya ditahan karena terjerat kasus korupsi dana bansos. Mantan Wali Kota Bandung yaitu Pak Dada Rosada yang masuk mulai tanggal 17 sore dan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung yaitu Pak Edi Siswadi yang masuk tanggal 12 Februari. Kondisinya saat ini seperti apa, dok? Kondisinya dua-duanya baik, bergejala, jadi sitinya juga alhamdulillah meningkat dibandingkan waktu masuk. Saat ini sejumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSKIA Bandung ada 36 orang dengan kapasitas 70 ruangan.